Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Direksi Perusahaan Tercatat Para tamu undangan serta peserta yang telah hadir pada hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021 Pada hari ketiga ini terdapat 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan update kinerja usaha mereka Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat Bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan, perkembangan, dan rencana perusahaan tercatat ke depannya Yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat yang kami upayakan ini Dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021 Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi dari Bapak, Ibu, para investor ke depannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Internet Banking Click BCA, Mobile Banking MBCA, EDC, dan lain-lain Di tahun 2011, BCA menghadirkan BCA Mobile, sebuah aplikasi layanan perbankan yang dapat memudahkan nasabah melakukan transaksi finansial yang dapat diakses dalam satu genggaman smartphone Berbagai metode pembayaran transaksi secara online terus dibangun BCA meluncurkan fitur peer-to-peer transfer berbasis teknologi QR Code di tahun 2018 dan kini tergabung dengan sistem nasional KRIES BCA juga meluncurkan layanan one-click, suatu fitur pembayaran pada online merchant yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan transaksi MyBCA, digital platform terbaru dari BCA di mana nasabah hanya memerlukan single user ID untuk dapat mengakses seluruh informasi rekening yang dimilikinya di BCA dengan menggunakan BCA ID MyBCA, langkah awal untuk pengalaman perbankan yang baru Bank digital BCA, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh BCA telah meluncurkan aplikasi digital yang bernama Blue dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada segmen milenial dan digital SAFI Sebagai tahap awal, Blue mengeluarkan sejumlah produk tabungan kreatif yaitu Blue Account, Blue Saving, dan Blue Gather BCA, senantiasa di sisi Anda Selamat sore Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk semua Selamat datang dalam acara Public Expose Live 2021 Dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia Pada sesi Public Expose oleh PT Bank Sentral Asia TBK Perkenalkan saya, Randy Pratama dari Tese Efek Indonesia Akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini Untuk memandu sesi paparan publik oleh PT Bank Sentral Asia TBK Sebagai informasi, PT Bank Sentral Asia TBK telah tercatat di bursa pada tanggal 31 Mei tahun 2000 Dengan kode perdagangan BBCA yang bergerak di bidang jasa perbankan Hadirin yang kami hormati Saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, Manajemen Persarawan Ibu Vera Evelim selaku Direktur Selamat sore Ibu Selamat sore Bapak Ibu semua, terima kasih Bapak Raymond Yonarto selaku Corporate Secretary Selamat sore Pak Selamat sore Bapak Ibu, sehat-sehat selalu Dan Bapak Rudy Budiarjo selaku Investor Relations Selamat sore Pak Rudy Selamat sore Pak Randy dan selamat sore Bapak Ibu semuanya Sebelum memasuki acara Saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada para Pertama, untuk sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah presentasi selesai Bagi para hadirin yang ingin bertanya Kami persilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan Yang kemudian akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab Kedua, di akhir acara akan ada pengundian door price Untuk para hadirin yang tertarik Para hadirin dapat mengisi kuisioner yang terlihat pada running text Yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian Baiklah, mari kita saksikan pemaparan dari Manajemen Persarawan Kepada Ibu Vera, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan Terima kasih Pak Randy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om swadiastu, nama budaya, salam kebajikan Terima kasih Bapak Ibu semuanya Saya akan langsung untuk paparan kinerja BCA Untuk paru tahun 2021 Silahkan selatih Kita boleh langsung ke slide nomor 6 Mengenai BCA Ya, silakan Terima kasih Nah, Bapak Ibu memperhatikan kinerja kita untuk sampai dengan bulan Juni Kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit Sampai dengan Juni ini pertumbuhan di sini Yo on year sedikit turun 0,3% Saya bisa update ya Kalau sampai dengan bulan Agustus Pertumbuhan kredit kita yo on year sudah 3% Jadi kita harapkan saat ini memperhatikan kondisi hari ini ya Di mana penanganan terutama yang terkait dengan pandemi Kita tahu PPKM darurat 2 bulan yang lalu Sangat sekarang Terjadi juga perubahan yang cukup Sangat-sangat positif ya Jadi ini tentunya memberikan sentimen positif Untuk sampai dengan akhir tahun Mudah-mudahan mobilitas Dengan gradually improve Kita harapkan ya Di bulan September ini Permintaan pada kredit Mulai akan pulih Dan kita lakukan di bulan September ini Sorry Dan di bulan September ini September ini kita lakukan Adalah mulai kita lakukan juga Jaringannya kurang bagus Oke Nah untuk pertumbuhan daripada kasa Yo on year adalah 21% Pertumbuhan giro tabungan cukup bagus Kalau kita lihat dari trend Yo on year Dan ini berlanjut terus sampai dengan bulan Agustus Selanjutnya Nah untuk pendapatan operasional Sampai dengan bulan Juni Net profit kita Yo on year naik 18% Ini kelihatannya tinggi ya Untuk 6 bulan Karena tahun lalu di bulan Di kuartal kedua Kita mulai adanya pandemi Sehingga CKPN tahun lalu dibuat Cukup tinggi Untuk bulan di kuartal kedua Dan itu paling tinggi Dan baru mulai menurun di kuartal berikutnya Sehingga Yo on year untuk 6 bulan ini Kita kelihatan lebih tinggi Dan Ini nanti akan mulai Lebih normalize Di kuartal berikutnya Yang perlu dicatat Adalah operating income BCA Jadi dari sisi PIPOP kita temukan cukup bagus Yo on year 13% Ini menunjukkan apa Kontinus daripada performance daripada BCA Yang berikutnya Untuk financial key ratios NIM saat ini di 5,3% Our full year guidance NIM itu di kisaran 5,3 sampai 5,1% Ini perkiraan dari Sedangkan cost of credit Di 6 bulan pertama di 2,2% Jadi ini memang ada sedikit front loading Lebih tinggi di awal tahun Full year guidance kita Untuk cost of credit Adalah 1,3 sampai 1,5% Yang menarik juga adalah Cost to income ratio Cost to income ratio kita Untuk full year guidance kita Di kisaran 39 sampai 40% Untuk 6 bulan pertama di 34% Bapak-Ibu kalau yang mengikuti BCA Sudah cukup lama ya Sebelum pandemi di 2019 Cost to income ratio itu kita Di kisaran 43% Dengan berjalannya dalam 2 tahun ini Cost to income ratio kita Memang mulai menurun Dan tahun ini Mudah-mudahan kita bisa close Di 39% Ini adalah satu improvement Yang very substantial Becoming Karena pertumbuhan transaksi Terutama yang melalui digital itu Hari ini tumbuhnya tinggi banget Dengan bertambahnya nasabah Bertambahnya transaksi Dalam 2 tahun ini Cost per transaction ini memang turun Dengan cukup signifikan ya Inilah kenapa Kalau kita lihat Cost to income ratio BCA Hari ini trendingnya Di bawah 40% Capital remain high Untuk BCA Kita ada di 25% LDA 62 berarti room Untuk apa ya Back to Apa nomad growth Kita sangat harapkan Terutama dengan Impulsion mobility Mudah-mudahan kredit tahun depan Akan lebih bagus Gagang sekitar Untuk tahun ini Pertumbuhan kredit Dikisaran 4 sampai 6% Nah yang menarik Untuk selama apa ya Pandemik ini kan ada Yang sering ditanyakan Adalah MPL Atau loan at risk Kalau kami melihat Loan at risk Loan at risk itu adalah Kredit yang direstruktur Selama masa pandemik Ditambah MPL Dan DPK semuanya Saat ini kini 19% Loan at risk ini Jadi nah Memasuki akhir tahun Kelihatannya ada beberapa Sektor Atau Portfolio Yang kita harapkan Bisa back to normal Sehingga gak perlu lagi Diklasifikasikan Dalam Loan at risk ya Kalau itu kita lakukan Mudah-mudahan Kita bisa lakukan Gradually Perkiraan kita Loan at risk Akhir tahun Dipisaran 14 sampai 15% Coverage ratio Kita improve Posisi saat ini 32% Memasuki akhir tahun Mudah-mudahan bisa Lebih baik lagi Berikutnya adalah Pertumbuhan kredit Saya dengan cepat Next Pertumbuhan kredit ini By segment Ini Pertumbuhan Kalau kita melihat Untuk second Semester ya Pertumbuhan kita harapkan Dari semua sektor Termasuk Corporate Comerse UKM Juga untuk Consumer Tadi saya sebutkan Mortgage Next slide Kita lihat Consumer ya Untuk Pertama tahun ini Permintaan kredit Sebenarnya sangat bagus Sebelum PPKM Darurat ya Bapak Ibu Ya slide berikutnya Kita Di sini Kelihatan ya Quote to quote Yang warna biru Car di bawah Itu adalah Pertumbuhan Kredit baru New financing Kalau yang warna kuning Itu perlunasan Jadi kredit selalu ada Perlunasan Ada kredit yang baru Untuk KPR Termasuk KKB Bapak Ibu bisa lihat Di second quarter KPR kita tumbuh Sangat pesat 10,4 triliun Kuota 1 4,8 triliun Kalau kita gabungan 6 bulan itu Mendekati Hampir 15 triliun lebih Itu melebihi Tahun lalu Sebelum pandemi Jadi kita harapkan Momentum ini Bisa kembali lagi That's why Di bulan September ini Kembali BCA meluncurkan Online expo Untuk KPR Dan KKB KKB di paru Waktu tahun pertama Second quarter KKB ya Digabungkan dengan First quarter Jadi 6 bulan itu Untuk KKB Kita itu New financing Itu mendekati 11 triliun Jadi kalau kita Combine KPR 15 triliun KKB 11 triliun Combine itu 2 aja Udah 20 triliun lebih Hanya di Apa First semester Hopefully We can catching up In this second semester Next slide Nah ini menunjukkan Adalah Bagaimana Diversifikasi Portfolio Daripada BCA Memang BCA itu Buat di Trading and Manufacturing Cut across Corporate, Commercial Dan SME customers Nah di bawahnya Adalah cat MPL Dibandingkan dengan Industri Biru tua itu BCA Yang muda itu Industry Jadi kelihatan Distribusinya Across all the segment Next slide Adalah yang sangat Paling banyak Juga didiskusikan Adalah Learn at risk Yang tadi saya sebutkan Industri perbankan Yang saya lihat Saya baca Yang di Angka yang di atas Baris pertama Kredit itu Selalu kita kelompokkan Yang lancar Current Special mention Itu dalam perhatian khusus Kemudian MPL Nah ini adalah Klasifikasi dalam 6 bulan pertama Kedua adalah Kelompok kredit Yang restrukturisasi Jadi itu Subsetnya Untuk restrukturisasi Kita kenal Tahun lalu OJK Terima kasih Meluncukkan Kebijakan Adanya Relaksasi kredit Artinya Kredit-kredit Yang kita restrukturisasi Selama masa pandemik Itu tidak digolongkan MPL langsung Tapi digolongkan Masih current Current status Nah itulah Load at risk kita Total portfolio Yang kita restruktur Posisi Juni Terkait dengan COVID Itu di current Ada sekitar 80 triliun Special mentionnya 10 triliun Dibandingkan Posisi Desember 5 triliun Kenaikannya Hampir 50% Ya Bapak Ibu Itu karena gini Yang restrukturisasi Tahun lalu Sudah jatuh tempo Biasanya di bulan Mei dan Juni Jadi saat ini Sebagian dari Portfolio tersebut Kita lagi Menyelesaikan Restrukturisasi Kedua Kita tahu Dengan PPKM Darurat ini Berdampak juga Kepada bisnis Tapi tidak Sesubstansi Tahun lalu Itu yang kita lihat Jauh lebih bagus Dan recovery-nya Cashflow nasabah Debitur Jauh lebih cepat Namun Ada sektor-sektor Tertentu Yang kita perkirakan Butuh waktu Lebih lama Untuk recover Jadi ibaratnya Bapak Ibu Kayak kita Ke rumah sakit Kalau kita sakit Sama-sama Ke rumah sakit Tidak check out Tidak sembuhnya Berbarengan Sama halnya Dengan saat ini Juga Kalau pada saat Cashflow debitur Terdampak Karena Mobilitas Terhambat Tapi recovery-nya Tergantung nature Daripada sektor Terhambat Yang butuh waktu Ada yang malah Sudah recover Jadi inilah Kenapa OJK Kembali Memperpanjang Relaksasi Kredit Yang kemarin Baru Dikeluarkan Jadi terima kasih Untuk itu Total loan Air risk Daripada BCA Itu 19% Jauh Di bawah Rata-rata Industri Yang dikisaran 22-23% Termasuk MPL Semuanya Jadi Mudah-mudahan Kalau debiturnya Tadi saya sebutkan Gradually We can back to normal Loan air risk 19% Ini akan turun Perkiraan kita Akan dikisaran 14-15% Next slide Ini tadi Saya sudah singgung Asset quality Ini hanya Show you The trend Daripada Segment By segment Kemudian MPL ratio By segment Quarter By quarter Next slide Ini saya akan Masuk bicara Mengenai Casa How robust Is our Customer Selama masa Pandemic Jumlah Nasabah Nasabah Baru Ini hanya Customer New Customer This year Hanya For the First Six Month New Customer Naik 18% This is Record High Dibandingkan Tiga Tahun Sebelumnya Dan Kedua Jumlah Transaksi Transaksi Kita Day-to-day Transaction Any Transaction From Platform Next Slide Jadi Jumlah Transaksi Ini Kalau Kita Di Bank Itu Dibagikan Lebih Kurang Dikelompokkan Melalui Mobile Banking Melalui Internet Banking ATM Atau Big Branch Cabang Kalau Kita Gabungkan Ini Jumlah Transaksi Ini Untuk 6 Bulan Pertama Dibanding Tahun Lalu Saja Naik 41% This is Social Record High Oleh Sebab Itu Inilah Kenapa Pertumbuhan Kasa Bertumbuh Dengan Baik Walaupun Dalam Masa Pandemic Dan Di Atas Rata Rata Industri Menarik Juga Hari Ini Transaksi Yang Dilakukan Melalui Mobile Banking Platform Ya Naik 66% Tidak Hanya Tahun Ini Tahun Lalu Kita Juga Di Kisaran Hal Seperti Ini Internet Banking Juga Tumbuh Cepat Nah Yang Bola-bola Dibawa Ya Bapak Ibu Jadi Ini Beberapa Hal Yang Juga Menjadi Kinerja Daripada BCA Rata-rata Transaksi Volume Dalam Tiga Tahun Naik 133% API Hari Ini Bukan Satu Nis Cahaya Lagi BCA Meluncurkan API Sebenarnya Hampir Tiga Tahun Sudah Jadi Maybe We Are One Of Few Banks Yang Pertama Meluncurkannya Nah Dalam Dua Tahun Ini Transaksi Melalui API Naik 4,8 Kali Jadi 480% Customer Dalam Tiga Tahun Naik 48% Tapi Just This Year Six Month Kita Naik 18% Jadi Average Online Account Open Per Day BCA Mulai Akhir Tahun Sebelumnya Jadi Ini Sudah Satu Setengah Tahun Lebih Bisa Buka Rekening Melalui Online Mobile Banking Nah Pertumbuhannya Luar Biasa Selama Pandemi Ini Jadi Timingnya Sangat Pas Bapak Ibu Next Slide Disinilah Kita Bisa Melihat Adanya Perubahan Banyak Yang Bicara Pandemi Post Pandemi Customer Behavior Change Selama Pandemi Bapak Ibu Sudah Bisa Melihat Perubahan Ini Mobile Banking Internet Banking Saat Ini Merepresentasi 86% Dari Jumlah Transaksi Selama Pandemi Pasti Terpengaruh Bapak Ibu Tidak Semua Cabang Bisa Buka Tidak Semua ATM Bisa Digunakan Yang Terutama Di Mall Dan Di Public Area Tapi Trend Ini Pertiraan Kita Akan Berlanjut Terus Yang Sebelah Kanan Itu Tidak Kalah Menarik Juga Itu Adalah Value Kiri Kiri Jumlah Transaksi Yang Kanan Itu Value Daripada Transaksi Mobile Banking Dan Internet Banking Sekarang Nilai Transaksi Melebihi Nilai Transaksi Yang Dilakukan Di Jatah Jadi Kalau Kita Bicara Is A New Normal It Is A New Normal You Can See From This Chart How Customer Behavior Change Dan Menariknya BCA Pas Banget Apa Yang Kita Luncurkan Sebelum Pandemi Buka Rekening Lewat Online Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu Dan Sebagainya Tidak Pernah Kepikiran Waktu Itu Akan Terjadi Pandemi Begitu Pandemi Pas Banget Dengan Kebutuhan Nasabah Nah Tadi Di Video Kita Ada Video Di Akhir Video Itu BCA Meluncurkan My BCA Ini Adalah Mobile Apps BCA Generasi Baru Bapak Ibu Jadi My BCA Ini Foto Yang Sebelah kiri Ini Ini Adalah Generasi Baru Untuk Individu Customer So Di Mobile BCA Ini Beda Banyak Dengan Yang Lama Lebih Komprehensif Tentu Ini Adalah Sesuatu Yang Menjadi Single Ini Adalah Single ID Untuk Bapak Ibu Akses Ke Semua Kegiatan Di Perbankan Yang Dibutuhkan Termasuk Akses Ke Ekosistem Non Perbankan Yang Tengah Kita Baru Lunsurkan Adalah Yang Namanya Merchant Apps Pertama Kali Kita Lunsurkan Tahun Ini Yang Kiri Adalah Anak Perusahaan Kita BCA Digital Melalui Blue Jadi Saya Pikir Terakhir Saya Slide ke 20 Saya Ngin Bicara Mengenai ESG Sedikit Bapak Ibu Ini Adalah Satu Bukan Trend Baru Saya Pikir Sesuatu Yang Menjadi Satu Keharusan Buat Bank Dan Ini Juga Cukup Mendapat Perhatian Regulator Dan Sebagainya BCA Mau Sampaikan Update Kita Setiap Quartal Ke Investor Dari Total Bisnis BCA Yang Kita Lakukan Total Credit 23% Itu Qualified Namanya Sustainable Financing Jadi Ada 136 Triliun Itu Qualified Untuk Sustainable Financing Nah Kalau Kita Lihat Di Dalamnya Ini Itu Termasuk Cover Sustainable Sektor Apa Aja Renewable Energy Energy Efficiency Dan Sebagainya Eco-friendly Transportation Juga Kita Finance Eco-efficient Product Juga Kita Biayai UKM Apalagi Menjadi Salah Satu Fokus Utama BCA Juga Tahun Ini Jadi Dari Kesemua Ini Tentunya Kita Mengharapkan Semakin Kedepan Porsi Ini Meningkat Semakin Banyak Kalau Sempat Diperhatikan Sustainable Finance Ini You Tumbuh 19% Bapak Ibu Padahal Kreditnya Tadi Tidak Flat Kok Bisa Artinya Fokus BCA Untuk Cover Sustainable Sektor Semakin Meningkat Sehingga Potofolio Ini Bisa Bertumbuh 19% You Khusus Untuk UKM Yang Di Tengah Ini Tahun Ini Pertama Sekali BCA Meluncurkan Micro SME Financing Program UKM Fast Itu Featual Kita Mengundang Lebih Dari 1.700 SME Merchant 18.000 More Than 18.000 Featual Product Yang Dijual Lewat Online Jadi Banyak UKM Di Daerah-daerah Yang Belum Punya Experience Bagaimana Berjualan Lewat Online BCA Memfasilitasi Itu Buat Belajar Gratis Buat Dilakukan Tes Bagaimana Jadi Ada Juga Proses Edukasi Bagaimana Berjualan Online Menurut Kita Itu Sangat Bagus Buat Nasabah UMKM Karena Melalui Event Inilah Kita Terus Mempromosikan Produk Bangga Lokal Bahkan BCA Juga Berhasil Membawa Beberapa UKM Untuk Memperkenalkan Luar Negeri Kita Bekerja Sama Terima Kasih Dengan Banyak KBRI Dan Berhasil Juga Ada Yang Mendapatkan Bisnis Untuk Die Export Next Ini Masih Terkait Dengan Promoting Sustainable Culture Terkait Dengan Social Environment Semuanya Semuanya Sangat Kita Perhatikan Gender Equality Menjadi Perhatian Menjadi Sesuatu Yang Terus Kita Perhatikan Environment Bagaimana 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 Lebih Eko Energy Energy Saving Untuk Bagaimana Kita Bekerja Dan Sebagainya Terus Mendapat Perhatian Juga Dan BCA Juga Ikut Partisipasi Dalam Vaksinasi Next Social Value Creation Banyak Sekali Yang Kita Lakukan Karena ESG Itu Sebenarnya Ada 17 Sustainable Development Goals Jadi Gak Hanya Bicara Environment Bicara Banyak Sekali Jadi Dalam Komik Untuk 19 SDG Yang Akan Menjadi Program Kerja Kita Setiap Tahun Demikian Penyampaian Kami Terima Kasih Next Kita Mungkin Disa Ke QNS Thank You Terima Kasih Kepada Ibu Vera Atas Paparan Yang Disampaikan Semoga Menarik Bu Lalu Bapak Dan Ibu Hadirin Tibalah Kita Pada Sisi Tanya Jawab Dimana Pada Setiap Sisi Saya Baca Pertanyaan Yang Telah Kami Pilih Mungkin Kalau Dilihat Dari Pertanyaannya Sudah Ada Beberapa Tema Pertanyaan Dapat Saya Bacakan Untuk Pertanyaan Pertama Terlebih Dahulu Terkait Bisnis Strategi Penyaluran Kredit BCA Dari Bapak Atau Ibu Widi Adiyatama Bagaimana Strategi BCA Untuk Mendorong Penyaluran Kredit Di Namun Di Sisi Lain Tetap Menjaga NPL Di Tingkat Aman Lalu Pertanyaan Berikut Untuk Sesi Pertama Dari Bapak Ivan Hartono Soekardi Alim Dan Ibu Rani Hayrani Terkait Stock Split Pertama Mengapa Di Tahun 2021 Ini Manajemen Memutuskan Untuk Mengadakan Aksi Korporasi Stock Split Latar Belakang Yang Mendasari Perubahan Pemikiran Tersebut Sehingga Memutuskan Stock Stock Split Seperti Apa Kedua Apakah Stock Split Ini Menjadi Solusi Terbaik Bagi Investor Maupun Calon Investor BBCA Silahkan Pada Ibu Vera Pak Raymond Dan Bapak Rudy Boleh Terima Kasih Saya akan Jawab Pertanyaan Pertama Nanti Pak Raymond Yang Kedua Kita Bagi Pertanyaannya Nah Pertumbuhan Kredit Tadi Saya Sempat Singgung Beberapa Hal Kita Harapkan Second Semester Ini Juga Bendapat Momentum Yang Bagus Yang Kunci Utamanya Adalah Mobilitas Kalau Mobilitas Itu Semakin Baik Saya Yakin Juga Demand Spending Itu Akan Kembali Mempelajari Semester Pertama Pada Saat Mobilitas Itu Improve Enggak Hanya Permintaan Kredit Moda Kerja Tapi Konsumsi Juga Meningkat Tadi Kita Lihat Trend KPR Dan KKB Di Semester Pertama Ini Dalam Satu Semester Kita Saluskan 27 Triliun Lebih Pembiayaan Baru Untuk KPR Dan KKB Itu Satu Momentum Yang kita Harapkan Sengil Back Sektor Apa Di 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 Kita Kita Tidak Ada Kena Namanya Sektor Yang Negative Karena Kita Percaya Di Setiap Sektor Pasti Ada Pemain Pemain Yang Bagus Ada Calon Calon Debitur Yang Bagus Nah Disitulah Kami Itulah Kenapa Kami Membu Sebenarnya Kami Open Ke Semua Sektor Tapi Lebih Lihat Bagaimana Kemampuan Dari Debitur Tersebut Kapasitas Dan Sebagainya Nah Untuk Masa Seperti Ini Trend Di Consumer Sistem Memang Berbeda Bapak Ibu Kalau Consumer Loan KPR KKB Pricing Tetap Menarik Hal Yang Menarik Dengan Kredit Jadi Sebentar Lagi Minggu Depan Kita Akan Luncurkan BCA Expo Lagi Online Untuk KKB Dan KPR Saya Yakin Biasanya Pricingnya Bumaya Itu Sangat Menarik Jadi Tapi Kita Harapkan Appetite Kali Ini Akan Membaik Karena Kita Sendiri Berasa Dengan Trendnya Apa Kita Lihat Yang Terkena COVID Itu Trendnya Turun Dengan Cepat Mobilitas Sudah Mulai Baya Jadi Biasanya Hal Seperti Ini Appetite To spend Appetite To invest Itu Mulai Balik Cepat Saya Lihat Nah Memasukin Tahun Depan Harusnya Pertumbuhan Kredit Itu Lebih Bagus Dari Sekarang Terutama Kalau Kita Ikutin Program Pemerintah Semakin Banyak Yang Hot Immunity Bisa Terkere Di Tahun Depan Saya Yakin Momentum Kredit Itu Bisa Pulih Lebih Cepat Jadi Itu Yang Pertanyaan Pertama Tahun Ini Gagian Pertumbuhan Kredit Kita Di 4-6% Untuk Yang Stock Silahkan Pak Raymond Terima Terima Mereka Kayaknya Buat Mereka Jumlahnya Cukup Signifikan Cukup Terlalu Tinggi Jadi Manajemen Akhirnya memutuskan Untuk melakukan Stock split Untuk memberikan Opportunity Pada Investor Retail Dan Juga Terutama Investor Investor Yang Masih Mudah Supaya Juga Bisa Berpartisipasi Untuk Membeli Saham Kita Jadi Saham Kita Itu Akan Menjadi Lebih Liquid Pecahannya Kan 1 Banding 5 Jadi Banyak Investor Investor Dalam Negeri Yang Bisa Lebih Banyak Berpartisipasi Karena Sebelumnya Banyak Sekali Perdagangan Dikuasai Oleh Investor Institusi Itu Aja Rencananya Jadi Kita Kalau Stock Split Yang Kita Tahu Tidak Merubah Fundamental Atau Apapun Di Perbankan Tapi Tujuan Utamanya Untuk Memberikan Opportunity Ke Investor Variety Yang Lebih Luas Demikian Terima kasih Terima kasih Kepada Pak Raymond Pak Rudy Dan Ibu Vera Lalu Kita Dapat Masuk Sesi Kedua Sisi Untuk Q&A Pertanya Pertama Ada pertanyaan Dari Bapak Atau Ibu Rizky Darmawan Terkait Pandemi Yaitu Apakah Dapat Disampaikan Progres Restrukturisasi BCA Untuk Bank Only Terkait Dengan COVID Dan Non-COVID Lalu Pertanyaan Berikutnya Ini yang Paling Banyak Ditanyakan Sepertinya Di sesi Paparan Publik Ini Beberapa Pertanyaan Dari Bapak Edi Wong Bapak Jakob Padi Pembuko Bapak Farid Rahman Dan Bapak Sumario Terkait Bank Digital Pertama Apakah Strompoint BCA Digital Yang Tidak Dimiliki Kompetitor Bank Lainnya Sehingga Membuat BCA Yakin Menjadi Tiga Bank Digital Terbesar Di Indonesia Kedua Apakah Ada Kemungkinan Bank Digital BCA Ini Akan Masuk Dalam Pendanan Atau Investasi Pada Startup Company Yang Punya Ekosistem Luas Dalam Rangka Mempercepat Penetrasi Pengguna Bank Digital BCA Itu Sendiri Dan Terakhir Apakah BCA Digital Akan Di IPO Silahkan Pada Ibu Fera Pak Raymond Dan Pak Rudi Oke Terima kasih Untuk Pertanyaannya Yang Pertama Progres Restrukturisasi Mungkin Saya Minta Pak Rudi Nanti Saya Akan Sampaikan Untuk Pertanyaan Yang Kedua Terkait Dengan Bank Digital Silahkan Pak Rudi Kalau Bapak Ibu Lihat Mungkin Bapak Ibu Bisa Melihat Sobat Slide 12 Tidak Slide 12 Langsung Aja Oke Baik Bapak Ibu Bisa Lihat Slide Kami Jadi Restructed Loans Kita Per Juni Itu Sekitar 80 Triliun Itu Semua Sebagian Besar Itu Berdasarkan Dari Restruktur Yang Di Lata Belakang Ini Adalah Yang Dilata Belakang Ini Oleh COVID Jadi Debitur Yang Terkena COVID Impact Dari COVID Sebagian Besar Lebih Dari 90% Itu Adalah Debitur Yang Terdampak Dari COVID Kita Lakukan Restrukturisasi Di Sini Kita Harapkan Ada Sebagian Yang Akan Kembali Ke Normal Di Tahun Ini Dan Kalau Bapak Dibu Gabungkan Dengan Restructed Loan Dengan NPL Sama Special Mention Totalnya Kurang Lebih Sekitar 18-19% Itu Yang Tadi Ibu Vera Jelaskan Bagi Definisi Loan At Risk Nah Dengan Ekspektasi Ada Beberapa Debitur Yang Bisa Kembali Normal Secara Komersial Di Tahun Ini Maka Kita Ekspektasi Bahwa Loan At Risk Itu Akan Turun Sekitar Menjadi 14-15% Nah Untuk Yang Sisanya Tentunya Kita Tetap Dukung Untuk Supaya Kita Dukung Restrukturisasi Kedua Sehingga Untuk Mendukung Recovery Dari Para Debitur Debitur Tersebut Namun Secara Keseluruhan Kalau Kita Lihat Dari Portfolio Risk True Loan Kita Yang Potensial Untuk Menjadi Downgrade Itu Hanya Sekitar 4-6% Pak Bapak Ibu Dari Orang Lebih Begitu Gambaran Terkait Aset Quality Kita Yang Terkait Dengan Loan Restructuring Oke Terima Kasih Nah Terkait Dengan Bank Digital Strong Point Di Dimana Bedanya Dengan BJA Nanti Ada Dimana Mungkin Itu Saya Sampaikan Pertama Dulu Kalau BCA Kita Melayani Nasabah Yang Sangat Luas Yang Sangat Komplit Jadi Dari Corporate Commercial SME Semua Supply Termasuk Kebutuhan Nasabah Individu Seperti Kita Transaksi Digital Itu Sebenarnya Tidak Hanya Untuk Transaksi Individu Mobile Apps Itu Tidak Hanya Dedicated Untuk Nasabah Yang Seperti Kita Kalau Mau Belanja Online Top Up E-wallet Transfer Transfer Ke Bank Lain Dan Sebagainya Tapi Di My BCA Itu Ada BCA Untuk Kebutuhan Bisnis Transaksi Digital Yang Kita Kembangkan Itu Ada Dua B2C Business To Customer Dan Business To Business Dua-dua Itu Menjadi Fokus Kita Menjadi Fokus Kita Yang Sama Sama Pentingnya Nah Kedua Kita Evert BCA Itu Adalah Open Platform Kita Terbuka Untuk Kerjasama Dengan Siapa Saja Baik Untuk Kepentingan Individu Customer Maupun Bisnis Dalam Hal Ini Banyak Sekali Kita Kerjasama Dengan Ekosistem Termasuk Ekosistem Yang Offline Tidak Semua Ekosistem Yang Dalam Bisnis Kita Itu Yang Online Nah Dalam Hal Ini BCA Kita Itu Terbuka Bekerjasama Dengan Semua Ekosistem Online Maupun Offline Strong Point Kedepan Akan Dimana Saya Lihat Beda Bedanya BCA Digital Nah Di BCA Sendiri Nasabah Millenial Yang Digital Savvy Tax Savvy Yang Muda-muda Itu Juga Banyak Sekali Karena BCA Kita Melayani Semua Nasabah Yang Contohnya Melalui Mobile Banking Apps My BCA Nanti BCA Digital Anak Perusahaan Ini Mereka Fokus Di Young Millenial Dan Orang-orang Muda Yang Biasanya Digital Savvy Nah Sehingga Produknya Kelihatan Sedikit Akan Berbeda Sudah Bisa Lihat Di Blue Bagaimana Tabungannya Tabungannya Itu Di Desain Sesuai Dengan Apa Ya Apa Yang Dibutuhkan Oleh Para Millenial Disesuaikan Dengan Appetitenya Kebutuhan Bertransaksinya Risk Profilenya Dan Sebagainya Sedangkan BCA Kita Handle Ke Nasabah Jauh Lebih Luas Ini Akan Berbeda Apakah Bank Digital Ini Akan Investasi Juga Pada Startup Sebenarnya Sebelum Ada BCA Digital Ini Kita Sudah Lakukan Bapak Ibu Melalui Anak Perusahaan Kami Yang Namanya CCV Venture Capital Jadi Itu Anak Perusahaan BCA Yang Khusus Kita Fokus Untuk Melakukan Investasi Banyak Di Startup Startup Company Terutama Startup Startup Yang Memang Nanti Bisa Bersinergi Dengan BCA Itu Sudah Kita Lakukan Mungkin Sudah Hampir Empat Tahun Lebih Anak Perusahaan Ini Pertanyaan Terakhir Apakah Akan Ada IPO Bisa Tapi Karena Ini Kan Baru Lahir Jadi Tahun Ini Kita Banyak Fokuskan Bagaimana Meluncukkan Fitur Fitur Karena Kemarin Launching Satu Setengah Bulan Yang Lalu Kinerjanya Cukup Bagus Bapak Ibu Dalam Satu Setengah Bulan Pertumbuhannya Jumlah Nasabah Juga Jadi Mudah-mudahan Sampai Akhir Tahun Ini Kita Bisa Lengkapin Dengan Lebih Banyak Fitur Lagi Sehingga Teman-teman Yang Bisa Melakukan Lebih Banyak Lagi Aktifitas Melalui Blue Apps Itu Jawaban Terima Kasih Terima Terima Masih Pak Ramon Pak Rudi Dan Bu Vera Masih Ada Tiga Pertanyaan Lagi Bapak Dan Ibu Mungkin Masih Ada Waktu Sedikit Pertanyaan Pertama Yaitu Dari Bapak Hanfin Zou Bagaimana Kebijakan BCA Dalam Promosi Bakar Duit Terkait Aplikasi Market Play Seperti Bli Bli Lalu Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Stefan Lusunario Dan Ibu Anastasia Kembali Terkait BCA Bagaimana Prospek BCA Mengenai Persaingan Bank Digital Di Masa Depan Apakah BCA Kedepannya Akan Mengurangi Kantor Cabang Lalu Terkait Dengan Overlap Existing Customer Antara BCA Dan Blue Apakah Ada Rencana Untuk Menggabungkan Keduanya Sehingga Nasabah Tidak Perlu Install Aplikasi Atau Membuka Rekening Baru Silahkan Kepada Ibu Vera Pak Raymond Dan Bapak Rudy Pak Boleh Ulangi Pertanyaan Pertama Bagaimana Kebijakan BCA Dalam Sorry Bagaimana Kebijakan BCA Dalam Promosi Bakar Duit Terkait Aplikasi Marketplace Seperti Beli Beli Oke Terima Kasih Saya Kan Jawab Pertanyaan Ini Kebijakan Bakar Duit Memang Bank Itu Beda Dengan Fintech Atau E-commerce Jadi Bank Lebih Banyak Yang Memberikan Diskaun Dan Sebagainya Tapi Tentunya Tidak Seagresif Kenapa Memang Kalau Untuk Newcomers Untuk E-commerce Ini Menurut Pengamatan Kami Untuk Menarik Lebih Banyak Masabah Itu Kan Perlu Ada Sesuatu Daya Tarik Jadi Yang Di Istilahnya Mungkin Tadi Disebutkan Bakar Bakar Uang Nah Tapi Kalau Di Bank Tentunya Bank Kita Pikirkan Juga Bagaimana Karena Nasabah Tidak Nasabah Itu Tidak Hanya Akusisi Nasabah Saja Menarik Nasabah Untuk Buka Masuk 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 Dalam Sebagai Nasabah Itu Sebenarnya Tidak Sulit Bapak Ibu Kita Bisa Lakukan Dengan Banyak Kini Tapi Setelah Masuk Ke Bank Apakah Nasabah Itu Mulai Menyimpan Dananya Enam Bulan Pertama Transaksinya Ada Apa Itu Sesuatu Sebenarnya Itu Satu Tantangan Nah Di E-commerce Mungkin Cara Melihatnya Berbeda Karena Mungkin Setelah Kita Masuk Nanti Kita Lihat Oh Sekarang Platform Ini Yang Ada Disco Besar Besar Kita Pindah Kesana Besok Yang Lain Lagi Tergantung Disco Cashback Dan Sebagain Lebih Besar Tapi Di Bank Begitu Nasabah Baru Masuk Kita Mulai Mengamatin Apakah Nasabah Menggunakannya Bertransaksi Apakah Saldo Tabungannya Disi Enggak Atau Ada Yang Bahkan Nol Sudah Buka Rekening Saldonya Nah Itu Buat Bank Itu Adalah Satu Perjalanan Mau Bank Konvensional Mau Bank Digital Sebenarnya Sama Bapak Ibu Akuisisi Nasabah Enggak Sulit Tapi Memastikan Nasabah Itu Menaruh Dananya Menjadikan Itu Bank Buat Dia Bertransaksi Setiap Bank Itu Keberhasilannya Berbeda Jadi Bapak Ibu Bisa Melihat Itu Tantangan Itu Memang Harus Dijalanin Juga Oleh Bank Digital Karena Kalau Sebagai Bank Fokusnya Kan Tetap Bagaimana Menghimpun Dana Pihak Ketiga Nanti Bicara Lending Jadi Enggak Hanya Menarik Nasabah Masuk Saja Kalau Menarik Masuk Saja Menurut saya Itu Tidak Terlalu Sulit Tantangannya Kalau Nasabah Itu Tidak Isi Saldo Tidak Bertransaksi It is a Cost For the Bank Juga Prospek Persaingan Kedepan Apakah Antara Prospek Persaingan Digital Bisnis Saya Pikir Mau Bank Digital Maupun Bank Selalu Persaingan Itu Selalu Apa Persaingan Itu Selalu Itu Berkembang Nah Bank Dalam Hal ini Kami Kami Menyiapkan Platform Pelayanan Sesuai Dengan Kebutuhan Nasabah Jadi Kalau Trendnya Berubah Kita Sesuaikan Melalui Layanan Kita Nah Saat Ini Saya Melihat Bahwa Apakah Ada Overlapping Selalu Ada Antar Bank Overlapping Selalu Ada Apakah Akan Dimerjal Kita Tidak Ada Pemikiran Saat Ini Justru Kita Baru Anak Perusahaan Ini Baru Lahir Jadi Kita Tidak Ada Pemikiran Kearah Sana Tujuannya BCA Digital Anak Perusahaan Ini Memang Melayani Niche Market Tertentu Yaitu Millennial Yang Tax Savvy Atau Digital Savvy Kemudian Yang Nasabah Yang Muda-muda Sedangkan BCA Melayani Beri Komplet Range Of Customers Demikian Itu Saya Sampaikan Terkait BCA Digital Tadi sudah disampaikan juga ya Bu Tanggapannya Oke Lalu Dengan demikian Sesi tanya jawab Telah selesai Karena keterbatasan waktu Jadi kami mohon maaf Tidak semua pertanyaan dapat dibacakan Kami mengucapkan terima kasih Atas pertanyaan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Apabila ada pertanyaan lebih lanjut Dapat menghubungi perseruan Melalui email Investor Relations Pada Investor Underscore Relations Dengan S At BCA Dot 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 Baik Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu sekalian Sebagaimana telah diinformasikan Sebelumnya Bahwa akan ada pengundian doorpress Pada akhir acara ini Yang dapat diikuti Dengan mengisi Kuisioner pada Raming Tartra di layar Bapak dan Ibu sekalian Kuisioner ini sangat berguna Bagi kami Untuk mengetahui dan meningkatkan Layanan dan kualitas acara kami Untuk tahun-tahun berikutnya Sebelum kita akhiri Apakah ada closing remarks Dari Ibu Vera Selaku Direktur Perseruan Terima kasih Terima kasih Pak Randy Untuk kesempatan ini Bapak Ibu Saya melihat bahwa Dengan Apa Perbaikan mobilitas ke depan Saya pikir banking sector Is a very I think is a very Prospective Dalam hal ini Pertumbuhan perbankan Itu akan Kembali lagi Gradually Tahun ini Apalagi tahun depan Dan masa-masa pandemik ini Is a real test For banking sector Dan terbukti Banking sector Indonesia Is very resilient Demikian halnya Juga kita bisa Lihat kinerja BCA Tahun lalu Kinerja kita hanya Turun sedikit saja Tahun ini Saya percaya akan Lebih baik Dan kita harapkan Tahun dalam Berhubungan jauh Lebih bagus Yang kedua Dalam hal Terkait dengan Persaingan digital BCA terus Akan mengejut Inovasi-inovasi Terkait dengan Layanan mengenai digital Dan yang tidak kalah penting Adalah layanan Aposal service Kenapa Bank adalah Tetap bank Jadi pada saat Nasabah bertransaksi Setelah bertransaksi Nasabah ada Keluhan dan sebagainya Kita siapkan juga Halo BCA Untuk melayani Kebutuhan nasabah Karena semakin Banyaknya transaksi digital Kita harapkan juga Semakin banyak juga Nasabah-nasabah B2B Maupun B2C Yang terus bertumbuh Jadi kami melihat BCA akan sangat komit Untuk perkembangan Dalam hal Investasi Di digital BCA juga Capex Kita tahun ini Yang kita perkirakan Lebih kurang 5 triliun Capex Untuk investasi Baik untuk Kebutuhan cabang Maupun Kebutuhan teknologi Jadi demikian Saya sampaikan Terima kasih Untuk waktu Dan perhatian Terima kasih Ibu Vera Atas closing remarks Yang disampaikan Hadirin yang kami Hormati Selesai sudah Paparan publik Yang disampaikan oleh PT Bank Sentral Asia TBK Mari kita beri aplaus Untuk para panelis Dari persarawan Atas nama penyelenggara Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Manajemen PT Bank Sentral Asia TBK Dan juga seluruh Hadirin yang hadir Dan bergabung Pada acara sore hari ini Saya Reddy Pratama Pamit undur diri Sampai jumpa Pada acara Public Expose Live Yang akan datang Maju terus Pasar modal Indonesia Terima kasih